Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica, hari ini renungan kita diambil dari Matthew 7 ayat 13-14 Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya Nah ini adalah perkataan Yesus, yaitu bagian dari kotbah di bukit dimana Yesus berkotbah kepada para pendengarnya yang banyak itu ya yang ribuan orang yang berkeliling mendengarkan ucapannya Dan Yesus berkata bahwa ternyata untuk mencari kebenaran itu mereka harus masuk ke tempat yang sempit dan sesak gitu ya Jadi kita tahu ada lagu seperti ini Di dalam dunia ada dua jalan lebar dan sempit Mana kau pilih yang lebar api Jiwamu mati tapi yang sempit Tuhan berkati Jadi ternyata untuk masuk jalan kebenaran atau keselamatan itu merupakan jalan yang sempit dan sukar gitu ya Sedangkan jalan yang lebar, jalan yang mudah itu bukanlah jalannya, itu bukanlah jalan keselamatan Tetapi orang harus berjuang masuk karena sempit dan susah didapati Itulah jalan kebenaran itu Jadi ketika kita melihat apa yang terjadi pada Kristus Mungkin ini menjadi membuat kita sampai bingung ya Yesus kenapa mau mengambil jalan salib gitu ya Kenapa dia tidak memilih untuk menjadi raja Seperti banyak murid-muridnya berkata Yesus jadilah raja atas orang Yahudi Kalau kau menjadi raja kami murid-muridnya pasti menjadi tangan kananmu gitu ya Tetapi Yesus justru memilih disalib dan dianiaya Sampai harus mati dan bangkit di hari ketiga Kenapa Yesus memilih jalan yang sempit, jalan yang sukar Itu adalah karena dia ingin mentaati Bapak dan menggenapi kehendak Bapak Dan menggenapi kehendak Bapak itu adalah kadang-kadang tidak selalu enak untuk kehidupan kita Kita lebih memilih jalan yang orang-orang pilih Yaitu jalan yang lebar Tetapi Yesus berkata Justru jalan yang banyak orang pilih, bukan itu jalannya Kamu harus memilih jalan yang tidak dipilih oleh orang lain Kamu harus memilih kadang-kadang untuk dianiaya dan ditindas oleh orang lain Dengan begitu kamu bisa memperoleh kemenangan Demikian randungan hari ini saudara Semoga saudara diberkati God bless you